Hai resep soto daun kari ikan nah kelihatannya seger banget ini temen-temen terima kasih yang sudah menonton buat temen-temen tolong tonton full yang menonton full saya doakan semoga sukses dan rezikinya lancar amin ya robal alami Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh klik my channel Halo semuanya teman-temanku sahabat online jumpa lagi dengan aku ya di aliajra channel nah di video kali ini aku akan berbagi resep membuat soto daun kari ikan nah gimana caranya bumbunya apa saja yuk temen-temen saksikan aku mau masaknya ya gimana caranya memasak soto daun kari ikan ini mau masak daun kari sama ikan tak campur sama apa namanya iya ikan sama daun kari itu temen-temen mau tak soto gitu itu yang sini Aduh tinggi banget sih tuh tuh Aduh 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 ini guys tuh muda-muda di sini tuh aku mau menik yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini Hai soto sama ikan ini banyak vitaminnya juga loh baik untuk kesehatan daun kari langsung dicuci ya guys dicuci sampai bersih berkali-kali begitu biar bersih dari debu-debu nah ini temen-temen ikannya 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 seperti ini itu sudah aku cuci bersih juga daun kari-nya nah ini ikannya aku mau masak soto daun kari sama ikan ini daun karinya dan kari ini juga sangat baik untuk kesehatan loh guys ini terus aku bumbu-bungunya pakai ini ada sedih tuh bawang merah bawang putih cahe kunyit daun jeruk daun salam ini daun salam daun jeruknya agak kering nah ini bumbunya aku mau keplok-keplok dulu ya biasanya kan aku iris-iris ini pingin tak deplok-keplok gitu loh temen-temen ya kasih garam secukupnya saja langsung kita tumbuk tumbuk semuanya ya temen-temen ini bawang putihnya juga ditumbuk pengen yang ditumbuk yang diulek seperti ini maksudnya ya yang dihaluskan seperti ini itu enak kalau yang di blender itu ya biasa aja aku biasanya aku iris tapi ini pingin yang di giniin ditumbuk semuanya ya temen-temen bicara seperti ini nah sudah agak haluskan terus aku tumbuk juga ini serenya ini satu biji aja udah habis aku nanam serai habis ini minta dari sebelah itu tetangga sebelah terus ini juga kerusannya ini capek itu alu-alunya langsung saja ya ini aku panaskan minyak yaitu yang buat masak temen-temennya dulu sehingga harum bauknya semua temen-temen ini sudah basah harum bauknya sampai matang biar nanti rasanya gurih itu soto-nya soto daun kari dan ikan kemudian taruh air ya lubus air hingga mendidih terus aku masukkan juga itu dan salam dan jeruknya nah temen-temen ini sudah mendidih kemudian aku masukkan ikannya ikannya cuma satu biji aku potong jadi empat nanti cuma aku makan sama nenek nenek itu enggak suka kalau supnya itu kuahnya kalau aku tuh yang penting kuahnya itu kan sudah banyak vitaminnya juga gitu nah lanjut aku masukkan daun karinya temen-temen ini enak loh temen-temen bener ini bukan hanya dibikin campuran masak kari itu tapi ini di sup kayak gini juga enak aku sering masak sup kayak gini kalau nggak ada sayuran itu aku masak ini sup daun kari campur telur kadang ini aku campur dengan ikan nah temen-temen sembari minggu tadi supnya itu matang aku mau siapkan hot meal aku nggak makan nasi hari ini makan oatmeal dua dua berapa ya dua sendok lebih lah nanti biar kenyang nah setelah itu ini airnya tadi ya temen-temen ikan tadi aku tuang kesini ya nah seperti ini temen-temen sembari nunggu nanti matang kan ini sudah empuk juga jadi aku mau makan ini menu makan siang aku makanan kejuang asam lambung ini sup daun kari dan ikan oatmeal ini enak banget temen-temen nah temen-temen itu aku masukkan santan ya santan yang cair tapi yang sasetan aja ini sedikit karena sekali makan nggak apa-apa ini cuma buat siang kalau masih nanti malam buat nenek gitu nah ini temen-temen sudah matang mari kita makan oh rasanya enak itu aku tambahkan tadi ada sedikit sayur brokoli temen-temen hmmm jangan segeri soto ikan guys kita kasih kecap sama saus sedikit jangan seger 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 makannya di belakang soto kari sama ikan daun kari ini guys ini baik buat kesehatan guys jangan segeri ini terima kasih ya temen-temen sudah menonton menyaksikan bagaimana caranya aku membuat soto daun kari yang dicampur dengan ikan semoga bermanfaat walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye